Halo guys, kembali lagi bersama saya Ana dalam program Motivi Kosa Kata. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman. Nah guys, kali ini kita akan membahas kata jaim. Tapi sebelumnya, kali ini motif jalan-jalan ke kota kediri ini guys, bertemu dengan orang muda katolik sekeuskupan Surabaya. Yuk kita cari tahu menurut mereka arti kata jaim itu apa sih? Kalau menurut mereka jaim itu kayak jaga image gitu. Misalnya kayak kita lagi kumpul sama teman, terus ada cowok. Terus kayak saya suka sama cowok itu, saya itu jaim gitu loh, jaga image. Padahal itu sebenarnya kayak soalnya kayak belak-bakan, tapi kalau ada orang itu kayak peralim, seperti itu. Oh iya, saya harus menempatkan pribadi saya seperti apa di tempat itu. Artinya saya juga harus mempunyai image yang baik tentunya ya, kalau bertemu dengan orang baru, tempat baru, dan lain sebagainya. Karena reta orangnya kalau belum kenal banget ya diam, dan tidak mau burbaur. Maksudnya kalau nggak kenal gitu ya terus terkesan ya kayak jelek gitu. Jelek ya? Rata karena tipikalnya orang jelek, jadi ya benar-benar waktu awal perkenalan kayak nggak belum kenal sepenuhnya sama orang gitu, ya tetap jaim gitu, jaga image. Nggak dimilai jelek nanti. Jadi jaga image ketika mungkin dengan orang baru dan sebagainya, itu kita mungkin harus jaga image gitu ya. Nggak boleh menunjukkan kita yang asli. Sekarang banyak orang-orang muda yang merasa insecure. Dengan insecure akhirnya kita nggak percaya diri dengan diri kita masing-masing. Jadi menurut Diana jangan jadi orang muda yang soan jaim, soan-soan merasa insecure. Jadi lepaslah, jadilah orang muda yang lepas dengan apapun yang kita punya, apapun yang, ya ini diri kita gitu. Jadilah diri diri sendiri. Ini salah satu contoh kalau murid ketemu selama buru, jadi nggak porak sopan atau kalau nggak gebetan, barusan ketemu pura-pura menjaga image gitu. Kalau aku sih tergantung ya, maksudnya bisa menempatkan diri aja. Dan kebanyakan orang itu pasti, enggak sih, pasti semua orang itu pernah jaim. Karena apalagi di pertemuan pertama ya, orang pasti kan mau menciptakan first impression yang baik. Dan di sana itu pasti kayak semua orang pasti jaim. Dari dulu memang kebiasaan untuk menunjukkan, ya saya apa adanya, jadi saya sekarang ini ya akan seperti begitu selamanya. Jadi saya nggak pernah jaim harus, kecuali kalau sama klien ya. Kalau sama klien harus jaim. Jaim, bagi seluruh orang mungkin jaga image ya mau ya. Tapi buat saya, jaga keimutan diri, Romo. Gimana asik kan cerita dari teman-teman uskupan Surabaya? Nah, kali ini kita akan mendengarkan kata jaim menurut sudut pandang psikologi dan teologi. Yuk kita cari tahu. Ya, jaim itu singkatan dari jaga image gitu ya. Itu adalah suatu kondisi ketika kita biasanya itu menampilkan citra atau persona kita di depan orang lain. Memang biasanya kita punya topeng-topeng tertentu begitu ya ketika kita berhadapan dengan orang lain. Di situasi A mungkin kita menampilkan diri kita seperti apa, di situasi B kita menampilkan diri kita seperti apa. Itu kata jaim itu seperti itu. Orang-orang muda beberapa waktu belakang ini sangat kedanan ya dengan sebuah drama Korea. It's okay not to be okay. Nah, dalam hidup kalian sebagai orang muda ada banyak hal yang tidak oke ya. Dan Tuhan itu tidak meminta kita untuk datang ketika kita lagi oke-oke saja. Come as you are. Datanglah sebagaimana kamu adanya sekarang ini. Mempertahankan citra kita di depan banyak orang dan datanglah kamu sebagaimana mestinya. Wah, kata-kata ini sangat menarik ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki kata menarik dan ingin dibahas di program Motivi Kosa Kata, yuk buruan tulis di kolom komentar. Tetap saksikan program Motivi Kosa Kata dengan berbagai kata menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua. See you! Sub indo by broth3rmax